Hai teman-teman, kembali lagi di channel Gamefever ID. Tidak terasa, sudah hampir 4 tahun sejak pertama kali diumumkan pada acara PlayStation Experience 2016, game The Last of Us Part yang kedua akhirnya rampung dan siap membagikan pengalaman baru untuk kita semua. Mulai dari visual yang memukau, mekanik baru yang lebih nyata, sampai ke detail-detail sederhana yang membuat kami semakin yakin bahwa game ini sangat layak untuk dimainkan. Bahkan, kami yakin game The Last of Us Part yang kedua bisa saja menjadi salah satu kandidat untuk meraih gelar Game of the Year untuk tahun 2020 ini. Sekedar catatan, dalam review ini kami menjamin tidak adanya spoiler cerita sama sekali. Tim Gamefever ID juga mengucapkan terima kasih kepada Sony PlayStation Asia yang telah menyediakan review code untuk game The Last of Us Part yang kedua. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita review game The Last of Us Part yang kedua. Mulai dari trailer hingga state of play, Naughty Dog benar-benar mampu menunjukkan betapa indah dan mengerikannya dunia The Last of Us Part yang kedua. Menurut kami, Naughty Dog berhasil membuat hal kecil seperti rumput bisa memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah permainan. Kalian tidak akan 100% aman ketika bersembunyi di baik rumput, baik dalam posisi jongkok maupun tiara. Musuh pun bisa melihat keberadaan kalian bila sudah dalam jarak pandang mereka. Mekanik-mekanik di seri sebelumnya juga masih bisa kalian temui di game The Last of Us Part yang kedua. Seperti mengumpulkan obat-obatan sebagai suplemen untuk menaikkan status kalian dan juga part untuk mengupgrade senjata. Tidak ketinggalan juga mekanik di mana kalian bisa membuat barang-barang yang bisa membantu di dalam permainan seperti Molotov dan Smoke Bomb. Bagi kami, hal ini masih cukup membuat kami frustasi di beberapa titik tertentu. Apalagi bila sudah berada di sebuah lokasi dengan keberadaan musuh yang terlalu banyak dan juga sedikitnya sumber daya yang ada. Tapi itulah kenikmatan dari game ini. Pemain dipaksa untuk kreatif dan pintar dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk menghadapi musuh. Kembali lagi, ini tergantung selera tiapa main dan bagaimana mereka menyikapinya. Justru kami lebih senang menghadapi sebuah tantangan dalam game. Dan sesuai ekspektasi kami, Naughty Dog mampu menghadirkan tantangan baru di game The Last of Us Part yang kedua. Naughty Dog benar-benar mengubah sistem AI di game The Last of Us Part yang kedua. Kehadiran dua faksi baru membawa kesegaran di dalam permainan. Keduanya juga hadir dengan masing-masing keunggulan. Seperti faksi Washington Liberation Front atau disingkat WLF yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap ala militer. WLF juga kerap membawa anjing pelacak ketika berpatroli yang siap mencari keberadaan Ellie. Dengan menunjukkan kekuatan indera penciuman, kehadiran anjing di game The Last of Us Part yang kedua benar-benar akan membuat kalian kewalahan dalam menghadapi musuh. Berkat indera penciuman yang tajam, kalian harus memikirkan strategi baru agar tidak terdeteksi. Kami pun kerap ketahuan akibat penciuman anjing milik WLF ini. Memang terasa sedikit sulit, tapi adrenalin kami justru terpacu ketika menghadapi situasi seperti ini. Kami justru lebih senang dan menikmati permainan ketika menghadapi musuh secara frontal. Selain WLF, ada satu lagi faksi yang harus kalian waspadai, yaitu Serafitz. Faksi yang satu ini justru lebih menyeramkan karena dapat menyerang di tengah kesunyian. Mereka menggunakan siulan sebagai kode dan kalian harus waspada bila mendengarnya. Selain siulan, mereka juga lihai dalam menggunakan panah untuk menyerang kalian. Apabila ada anak panah menancap di tubuh Ellie, pastikan kalian mencabutnya dengan cepat. Sebab selama anak panah itu tancap di dalam tubuh Ellie, hold point atau HP kalian akan terkuras terus menerus dan dapat membunuh Ellie secara perlahan. Tidak hanya kedua faksi, tentu kehadiran infected jelas membuat game The Last of Us Part yang kedua makin terasa mencekang. Selain kehadiran infected lama seperti runner, clicker, stalker, dan bloater, kalian juga bakal menjumpai jenis infected baru di game ini. Kehadiran infected yang baru pastinya akan memaksa kalian untuk mempunyai strategi yang baru, karena mereka memiliki kemampuan yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Neil Druckmann sendiri sempat menjelaskan di game The Last of Us Part yang kedua, mereka menembakkan infected baru yang dipastikan akan membuat pemain menemui tantangan yang baru. Contohnya dengan kehadiran Shamblers yang sempat muncul di trailer terbaru di game The Last of Us Part yang kedua beberapa waktu yang lalu. Shamblers benar-benar akan berusaha mendekati kalian dimanapun kalian berada. Sebesar apapun usaha kalian untuk menghindar, Shamblers akan berlari dan mencoba menabrakan dirinya kepada para pemain dan mengeluarkan Acid Spore yang keluar dari tubuhnya dan akan mengurangi Hotpoint atau HP kalian perlahan-lahan. Naughty Dog juga menambahkan satu jenis baru yang tidak akan kami sebutkan namanya di sini. Tujuannya tentu agar kalian dapat merasakan pengalamannya langsung nanti. Jelas infected baru ini benar-benar akan membuat kalian panik dan mau tidak mau harus melawannya. Apabila kalian menyukai tantangan dan ingin mencoba memainkan game ini dengan mode tersulit, kami berani jamin infected ini akan membuat kalian stress yang teramat sangat karena sulit untuk ditakulkan. Tidak ketinggalan infected stalker yang mampu menempel di dinding. Tidak seru bukan kalau game ini gak ada elemen mengejutkannya sama sekali? Percayalah stalker akan menjadi salah satu infected yang paling kalian bunci ketika kalian memainkan game ini. Selain kemampuannya yang bisa menempel di dinding, mereka juga tidak bisa terdeteksi oleh hearing mode atau kemampuan untuk mendengar dari para pemain. Di tengah intensnya permainan, Naughty Dog menyisipkan sesuatu yang bisa membuat para pemain merasa relax di game ini. Yap, bermain gitar yang dibuat menjadi sebuah minigame. Hal ini juga sudah ada di trailer pertama, di mana Ellie terlihat memainkan gitar di sebuah ruangan. Naughty Dog menyiapkan beberapa tempat di mana kalian bisa melatih keterampilan Ellie dalam memainkan gitar. Tidak perlu repot atau merasa bingung. Naughty Dog juga sudah menyiapkan sistem yang mudah untuk kalian ikuti dalam minigames ini. Hal yang kalian perlukan hanyalah mengikuti arahan kunci dari lagu tersebut. Cukup menarik ya? Berbicara seputar musik, game ini masih menggunakan komposer yang sama dari seri sebelumnya. Entah kenapa musik juga memiliki peranan penting di permainan ini. Ketika memainkan game The Last of Us Part yang kedua dengan headset titlingnya, kami dapat merasakan suasana yang jauh lebih tegang ketika melawan WLF, Serovich, dan Infected. Bahkan terasa jauh lebih menegangkan dibandingkan hanya mendengar dari speaker yang ada di TV. Sepertinya Naughty Dog tahu betul bahwa game ini membutuhkan headset agar kalian mudah mengetahui lokasi musuh kalian. Maka dari itu, mereka menawarkan paket konsol khusus The Last of Us Part yang kedua, lengkap dengan controller dan juga headset spesialnya. Grafis menjadi salah satu aspek yang ditonjolkan oleh Naughty Dog di game ini. Mengambil latar tempat kota Seattle pada tahun 2039, Naughty Dog berhasil mencampurkan elemen bangunan gedung-gedung tinggi yang hancur dengan keindahan alam yang telah ditinggalkan oleh manusia. Pada awal permainan, Naughty Dog juga memberikan kebebasan bagi pemain untuk menjelajahi kota Seattle untuk mendapatkan sumber daya yang bisa menolong karakter yang kita mainkan. Berbicara soal dunia semiliner yang sebentar, tidak sedikit kami merasa kebingungan menentukan arah tujuan karena besarnya map yang bisa dijelajahi. Walaupun ada pembatas dalam setiap daerah, Naughty Dog sama sekali tidak memberikan kalian arah tujuan akhir yang harus kita tuju. Jujur, ini membuat kami sedikit kesal karena ada beberapa daerah yang terlewatkan, karena kalian tidak bisa kembali lagi ke daerah tersebut. Jadi, sebagai saran, ketika memainkan game ini, pastikan daerah tersebut sudah kalian jelajahi semua. Walaupun diterjang persoalan cerita yang bocor, game The Last of Us Part yang kedua masih layak untuk dimainkan. Apalagi buat kalian yang mengaku penggemar berat game The Last of Us. Semasa permainan, game The Last of Us Part yang kedua benar-benar membuat kami tidak bisa berkata apa-apa, dan ikut hanyut bersama perasaan yang terbentuk dari keadaan di dalam permainan, dan juga ceritanya yang emosional. Grafis dan mekanik yang disediakan benar-benar membuat game The Last of Us Part yang kedua wajib untuk dimainkan, karena menghadirkan pengalaman yang luar biasa. Di awal permainan, kami yakin bahwa kalian akan merasa bingung mengenai jalan ceritanya. Namun, seiring berjalannya permainan, kalian akan mengetahui masalah yang terjadi di belakangnya. Jadi, cobalah untuk menikmati game ini di setiap momennya. Walaupun tidak ada mode multiplayer, game The Last of Us Part yang kedua masih menjadi pilihan solid untuk menjadi game yang harus kalian mainkan di tahun ini. Nah, sekian dulu untuk review dari game The Last of Us Part yang kedua. Gimana nih? Apakah kalian makin penasaran sama game ini? Tenang aja, kalian akan dapat memainkan game The Last of Us Part yang kedua pada tanggal 19 Juni 2020 mendatang, eksklusif untuk PlayStation. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gameviver ID. Bye-bye!